Jangan Maisya lagi. Silahkan yang lain ya. Jangan Mais, jangan Arief, jangan Anggi Eno, jangan siapa lagi ya? Bukan saya hafal tuh. Anif, jangan Rahmat, jangan Yuda, semuanya. Oke silahkan diarahkan kepada siapa sehat bertanya. Jangan Maisya. Cewek enggak apa-apa, Pak. Cewek enggak apa-apa. Pradip Tamirza, oke siap. Saya harus berhabis dari Jakarta nih ada tugas. Dan sore rapat. Siva aja. Biasa. Ashifah Rohma. Yep. Boleh, Pak. Irwan juga. Irwan udah sering, Yuda udah sering. Yang lain. Sahal, Miet, eh. Siva ya. Siva bukannya udah kemarin? Siva aja, Pak. Ada dua, Pak. Siva bukan? Siva satunya aja, Pak. Oh, Siva. Oh, beda Siva ya. Ada berapa Siva sih? Oke. Siva. Oh, Siva Alvia Rahmi. Siva, Siva. Bagaimana artikulasi dari laporan keuangan? Artikulasi dari laporan keuangan. Padahal sih pertanyaan kok aneh sih. Maksudnya, Pak. Eww, kan. Maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana artikulasi dari laporan keuangan. Artikulasi laporan keuangan itu seperti apa sih? Hubungannya, maksudnya. Hubungannya antara laporan keuangan yang satu sama laporan keuangan yang lainnya. Maksudnya, antara income statement, hubungannya dengan neraca. Terus neraca hubungannya dengan si retail earning statement atau change in equity. Gimana, Pak? Gimana? Saya ada PRC ternyata. Habis pulang Jumatan ya. Ayo, gimana? Gimana? Bertujuan untuk itu apa sih namanya? Kayaknya rupai sama si Irwan kok baju kokonya sama ya? Eh, nggak nyambung ya? Silahkan, silahkan. Lanjut, 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 lanjut. Berguna untuk ini, Pak. Apa sih namanya? Pengguna laporan kayak, ya pengguna laporan kayak orang-orang yang membutuhkan informasi di laporan tersebut, Pak. Oke. Betul, seperti itu ya. Tapi, gimana sih hubungan kamu dengan si Hanif? Loh, baik-baik saja, Pak. Begitu juga hubungan income statement dengan Sofi, ya. Baik-baik saja juga, Kak. Nah, gimana hubungan antara income statement sama Sofi? Apa yang dari income statement masuk ke Sofi? Apakah bisa langsung? Atau harus pakai jalur perantara dulu? Nah, ceritanya kalian mau taruh nih ya. Kan harus pakai perantara, ya nggak sih? Nah, apakah ada perantara atau langsung nembak ke orang tuanya? Nah, gitu maksudnya ya. Oh, berarti yang jauh bukan kamu harusnya ya. Yang jauh Hanif kalau gitu. Coba Hanif, gimana Hanif? Tadi Sipa udah jelaskan bahwasannya hubungan kalian baik-baik saja. Enggak, enggak. Tadi apa sih Sipa? Saya kok jadi lupa sih. Hubungannya income statement sama Sofi, Pak. Iya, gimana tuh? Tadi Sipa udah jelaskan sedikit ya. Bahwa itu adalah laporan yang dibalui oleh investor, manajer, dan itu akan mempengaruhi keputusan investor. Nah, bagaimana bisa mempengaruhi keputusan investor? Berarti kita harus tahu dulu hubungan antara income statement sama si Sofi. Gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti diakumulasi. Apakah ada akumulasi dari income statement di Sofi atau enggak? Pak, atau enggak ada hubungannya sama sekali? Atau gimana? Coba menurut Kang Hanif. Kalau menurut saya, gimana Pak ya? Gimana, gimana? Sebentar, Pak. Dia sedang menunggumu lho. Hubungannya itu ada di... Hubungannya itu baik-baik tadi. Net income, Pak. Jadi? Net? Net income. Nah, net income ya. Net income. Gimana tuh? Dari net income bisa langsung masuk ke Sofi? Atau harus ada perantara dulu? Mak comblang dulu? Masuk ke... Masuk ke ini. Ekuitas, Pak. Masuk ke equity ya? Iya, itu kan berpengaruhi equity. Oke. Apakah nanti... Apa namanya? Berpengaruhi... Apa namanya? Apakah bisa langsung masuk ke equity atau perlu perantara dulu? Saya ikutan Irwana. Gini-ginian. Aduh... Tunggu, saya jadi nggak fokus. Saya ngaca diri sendiri atau ngeliat-ngeliat, Gerti. Taduh, Allah. Nggak, nggak, nggak. Bercanda. Kebanyakan bercanda sih emang ya, Pak Resini. Nggak benar emang. Oke, terus. Lanjut. Jadi gimana nih? Apakah perlu perantara? Atau bisa langsung masuk ke equity section di Sofi? Apa perlu laporan pembantu dulu? Perantara dulu, Pak. Statement of Retail. Statement of Retail. Statement of Retail. Iya, betul ya. Iya sih. Statement of Retail. Statement of Retail. Bedanya apa, Made? Antara Soce sama Sore? Apa ya, Pak? Bentar, Pak. Kamu bisa tanya ke seseorang yang kira-kira memikat hatimu, Cieci? Boleh tanya, Pak? Beneran, Pak. Boleh dong. Siapa? Saya juga pengen tahu. Siapa sih? Saya tanya. Itu aja Pak Imbriani, Pak. Waduh, emang kamu nggak sabar sih, ya. Lihat kamu emang tepat sekali, dia. Kalau saya ingin kamu, memang saya akan memilih Maria Elizabeth sih. Loh, enggak ya? Enggak tahu. Boleh sih, Pak. Boleh, boleh. Sabar, sabar, sabar. Satu-satu ya, satu-satu. Nanti kalau dia ditolak, baru nanti ke Maria dia. Oke, Indri. Tadi saya mau nanya apa ya? Apa bedanya Sore sama Soce? Kalau setahu aku, Pak, kalau di return earning itu berarti dia return earning awal, terus ditambahin net income, dikurangi dividend, terus nanti ada return earning akhirnya. Nah, kalau di perubahan ekuitas, Soce, itu tuh berarti ada equity awalnya juga masuk. Gitu, Pak. Tahu. Iya. Iya. Saya bisa mengubah-ubah ini loh. Kayak kemarin nih, Ci. Jadi, hubungannya antara Sore sama Soce apa? Apakah Sore bagian dari Soce? Atau dia tidak ada hubungannya dengan Soce? Iya, Pak. Jadi, si Sore, apa? Yang return earning Sore, itu bagian dari Soce. Kasihnya keren gini ya. Pakai filter sih ya. Iya, betul sekali ya. Aduh. Ini nih, emang susah nih, kalau udah kebanyakan. Ini, maimai-maimai sama kalian ya. Kalau gitu, kita serius aja deh ya. Baik. Betul sekali, jadi Sore itu adalah bagian dari Soce ya. Jadi, sebetulnya kalau udah buat Soce, tidak perlu lagi buat Sore. Karena memang itu akan menjadi part of Soce. Karena change in equity itu kan luas. Ada apa aja? Ada share capital, ada share premium, ada treasury shares, sama ada apa lagi? Ada return earnings juga. Plus, satu lagi apa, Indri? Dividend. Dividend ada. Sudah masuk return earnings. Satu lagi apa? Comprehensive income. Oh ya, aku ngeliatin. Iya. Ada komprehensive income. Oke. Nah, itu semua. Nanti, setelah bikin Soce, terus kira-kira tinggal cemplungin doang tuh saldo akhirnya kemana? Ke Sofi. Gitu ya. Nah, itu adalah artikulasi dari laporan keuangan ya. Jadi, artikulasi itu adalah kaitan antara laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Kaitan antara income statement dengan return earnings, dengan Soce, change in equity, sama kaitannya dengan neraca. Gitu ya. Tadi kita bisa simpulkan bahwasannya, pertama kali dibikin itu adalah income statement. It is the most powerful thing. Oke. The most powerful statement that we have to compose first. Oke. Jadi, pertama kali harus kita bikin itu dulu. Dan dari situ baru kita bikin ke sorenya. Atau langsung Soce aja. Kalau saya sih masuk Soce ya. Baru nanti saldo akhir dari Soce-nya masuk ke Sofi ya. Seperti itu. Oke. Nice. Oke. Apalagi ya. Kalau gitu, saatnya kalian mempersembahkan sebuah lagu untuk kita semua. Loh, siapa nih yang mempersembahkan? Ini yang paling jangkuh nyanyi siapa nih di sini nih? Kayaknya harus duet ya. Biasanya di kelas saya itu selalu ada persembahan ya. Persembahan dari para mahasiswa. Siapa nih? Yuda yang baru masuk. Ini kalian belum pada ngerti ya? Oh iya, kan kalian masih zoom-zooman ya. Nggak ada yang suka pas kumpul kelas tuh suka tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Nggak jelas. Itu nggak ada ya? Ini sebenernya nggak jelas. Oke ya. Kalau gitu kita bikin Pak Resi Idol, oke? Biasanya di kelas saya itu saya bikin seperti itu ya. Ayo siapa nih yang mau menyebabkan satu buah lagu atau satu buah puisi? Dan siapa? Hirwan, Hirwan, Hirwan. Hirwan, Hirwan, Pak. Wah, berarti yang ngomong itu. Yang ngomong itu. Siapa tadi yang ngomong? Aduh, saya ketau. Rupai, Pak. Rupai, Pak. Tadi rupai. Oh, Iyawan yang ngomong. Iya, iya. Yaudah deh kalau gitu ya. Rupai, Pak. Oh, rupai, oke ya. Ih, mirip banget loh baju pokoknya ya. Oke. Tadi, Kakak, Pak. Hirwan, Pak. Dia anak vokal, Pak. Anak vokal? Apa itu anak vokal? Oh, gitu, Hirwan. Anak vokal? Wih, keren. Anak vokal. Oke. Jadi mau bawain lagu apa? Bahasa kalbu. Kayak Anzalna, sih. Anzalna udah lulus, sih ya. Keren banget sih Alna itu. Terus sama atau mister apa sih? Yang persembahan dosen itu. Kok saya lupa? Mister Big bukan sih, tentunya? Apa sih? Nggak apa-apa gue. Ya, itulah pokoknya. Baik. Silahkan tentukan ya. Ya, kita ngosot inilah. Santai aja ya. Jadi, kalian mempersembahkan suatu buah puisi. Ada yang nyumbang puisi juga. Jadi, ada yang nyumbang puisi sajak. Kemudian juga banyak juga, sih. Yang bikin, bahkan yang bikin saya kaget itu, ini. Pak, boleh nggak saya, ini apa sih namanya, teh? Kayak lempar-lemparan pantun itu apa sih namanya? Pesan gue, ya? Tapi ngegombal gitu. Jadi, ngerayu-ngerayu. Apa sih namanya? Saya lupa ya. Kalian nggak tahu? Aduh, lemong atau apa ya? Bukan ya? Jadi, kayak ngerayu-ngerayu gitu sih. Contohnya nih ya, saya ngerayu siapa ya? Aduh, jangan deh. Nanti bahaya. Nanti tersebar gosik. Kalau gitu, Irwan aja yang langsung ngerayu siapa gitu. Tapi yang lucunya itu, yang biasanya cowo ya, yang ngerayu perempuan ya. Lah ini kebalik. Cewek ngerayu, ngerayu cowo. Tapi cowoknya mati kutu, nggak bisa kejawab gitu. Ah, lu parah, lu gitu. Bahaya. Oke, biasanya kalau saya di, apa namanya, pertemuan offline seperti itu sih. Eh, gue bosen nih. Coba deh, break dulu, kek. Kamu ngapain kayak gitu. Ya apa nih, ada yang mau nyumbangin ini nih. Oh yaudah. Akhirnya, hai bareng gitu. Udah hai bareng, yaudah ya kita mulai lagi. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau gitu, saatnya kalian presentasi. Presentasi mengenai chapter Sophie ya. Mind map-nya. Coba, kerangkan dulu mengenai mind map-nya. Siapa? Eh, tadi terakhir siapa ya? Indri ya terakhir ya. Oke, Indri tunjuk. Kamu punya privilege untuk menunjuk satu orang cowok. Cowok, Pak. Iya. Kamu suka cowok? Coba ya? Kamu mau nikah kan? Mau lah. Iya, iya, Pak. Iya, nikah kan sama cowok. Ikhwan aja, Pak. Ikhwan lagi. Ikhwan, ikhwan. Oh, ada ikhwan. Ini semuanya ikhwan ini, maksudnya. Iya, ikhwan. Laki kan maksudnya? Iya. Siapa? Siapa? Irwan. Ikhwan? Maksudnya kamu memilih ikhwan? Iya, ikhwan. Ada, ada, Pak. Saya lupa mulu sih. Perasaan kelas lain deh. Saya cek dulu. Mau ada. Ikhwan khas B, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, ikhwan itu di kelas ini ya. Saya kira kelas sebelumnya. Baik. Kalau gitu, ikhwan. Sekarang ikhwan ditampilkan ini ya, share screen-nya ya. Silahkan ikhwan ditampilkan share screen-nya. Ikhwannya ada nggak sih? Jangan jadi ya, masih ketiduran lagi. Jangan jalan-jalan ya. Coba bangunin dulu, bangunin dulu. Bangunin dulu. Iya, Pak. Habis dari kalman nggak? Mandi, Pak. Gimana, ikhwan? Bisa ditampilkan? Ini mind map-nya yang sudah kamu buat. Sekalian kamu jelaskan ya. Oh iya, kamu pasangan deh. Biar ada yang bantu. Siapa yang kira-kira pas untuk bantu kamu? Biar tek-tok nih, tek-tok nih. Jadi, nanti ketika... Yang ini akan dijelaskan oleh si Ari aja, Pak. Ari Rizky. Tapi jangan saya yang milih dong. Ikhwan yang milih. Silahkan ya. Nanti kalian berdua presentasi. Silahkan ikhwan ditampilkan. Kalau misalkan kamu pakai HP, maka siapa kira-kira perempuan nih yang kira-kira bisa bantu ikhwan untuk menampilkan apa namanya? Mind map-nya. Berarti nanti mind map-nya si perempuan tersebut yang akan kita tampilkan ya. Silahkan. Bapak. Bentar, Pak. Harus coba, Pak. Oh iya, lupa. Lupa gue. Bentar ya. Saya kasih akses dulu. Monggo. Kita coba ini ya, maksudnya. Insya Allah nanti abis ikhwan presentasi, saya jelasin dikit. Terus kita lagi dikitar latihan ya. Latihan sejam. Oke, ikhwan. Silahkan dijelaskan, ikhwan. So, chapter 5. Kamu mau minta bantuan siapa? Anggi, Pak. Anggi siapa ya? Anggi Eno. Oh, Anggi Eno. Emang ada yang namanya Anggi? Oh iya ya, lupa mulu saya. Jangan Anggi deh. Dia emang udah, bosen. Yang lain aja. Kalau saran saya sih, mendingan Adinda aja. Dinda. Boleh, Pak. Dinda. Dimana gak? Tentunya aku berhenti hatimu. Silahkan duet antara Ikhwan dan Adinda ya. Silahkan menikmati persembahan dari mereka. Mainkan. Disini saya akan membahas tentang statement of financial position. Definisi dari statement of financial position adalah laporan yang berisi aset, liabilities, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas mendatang. Komponen-komponen statement of financial position pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikenalikan entitas sebagai akibat transaksi masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Di dalam aset terdapat dua jenis. Pertama, current asset. Current asset terdapat berbagai macam yaitu cash, inventory, prepaid, receivables, dan short-term investment. Yang kedua, non-current asset. Di dalamnya terdapat property plan and equipment, long-term investment, entangible asset, and other asset. Selanjutnya, liabilities akan dijelaskan oleh Adinda Nur. Silahkan. Liabilities itu dibedakan menjadi dua, jangka panjang sama jangka pendek. Current liabilities sama dengan current liabilities. Nah, kalau liabilities jangka pendek, itu pertama, bisa dari utang yang diakibatkan oleh perolehan barang kau jasa, contohnya utang dagang. Terus, kedua, bisa dari pendapatan diterima di mukaan revenue. Terus, yang ketiga, kewajiban lain yang likuidasinya terjadi dalam satu tahun atau siklus operasi normal. Lalu, ada liabilities jangka panjang. Liabilities jangka panjang itu dari kewajiban yang timbul dari situasi pembayaran tertentu. Misalnya, penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang. Lalu, yang kedua, dari kewajiban yang timbul dari operasi normal. Misalnya, kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Lalu, yang ketiga, ada kewajiban liabilities jangka panjang yang berilang dari kewajiban yang bergantung pada kejadian di masa depan. Contohnya, jaminan atau layanan profit. Lalu, ekuitas. Ekuitas terdiri dari model saham, premium saham, laba ditahan atau RE, penghasilan komprehensif lain, salam treasury, sama non-controlling interest. Oke, lanjut. Silahkan. Mau ada yang ditambahin? Ekuiti tadi sudah belum? Belum ya? Sudah. Tadi kayaknya belum itu. Terbatasan sama penggunaan. Untuk batasan dari statement of financial position adalah penggunaan penilaian dan perkiraan. Yang pertama. Yang kedua, banyak item nilai finansial yang dihilangkan. Yang ketiga, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan pada biaya historis. Untuk kegunaan statement of financial position, yang pertama, menghitung tingkat pengembalian. Yang kedua, mengevaluasi struktural modal. Yang ketiga, menilai resiko dan arus gas masa depan. Yang keempat, menilai perusahaan, yaitu likuiditas, servabilitas, dan flexibilitas finansial. Sudah, Pak? Sudah. Oke, thank you very much. Nah, sekarang kalau itu saya ingin memperdalam ya. Apa yang dimaksud dengan non-controlling interest? Ini. Apa namanya? Ihwan. Yang kemarin dijelaskan oleh Pak Mukhtar berarti ya. Apa yang dimaksud dengan non-controlling interest? Sekuritas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan polapor. Itu konten yang bisa dikasih gambarannya seperti apa? Bingung, Pak. Itu sedikit membingungkan ya. NCI itu sedikit membingungkan. Kemarin Pak Mukhtar sudah menjelaskan seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Kemarin bahas soal, Pak. Oh, bahas soal. Soal yang mana? Kalau dari Pak Mukhtar. Oh, soal yang beliau ya? Iya, Pak. Siap, siap. Kenapa? Oh, soalnya beliau kan ya? Iya, siap, siap. Oke, kalau seperti itu. Jadi, contohnya NCI itu sebetulnya, tadi seperti yang disebutkan oleh Ihwan ya, dia adalah entitas perusahaan. Jadi, kalau kita beli saham, dan kita memiliki saham kepemilikan atas perusahaan yang kita beli tersebut, misalkan kita membelinya di atas 50%, maka kita memiliki kepentingan pengendali. Kepemilikan pengendalian. Jadi, cara pencatatannya adalah, kalau beli saham itu kan biasanya investment in equity pada cash. Nah, kalau itu enggak. Jadi, nanti pada saat akhir tahun, semua aset liability and equity perusahaan anak ditambahin ke perusahaan, ke neraca di perusahaan kita. Begitu juga income statement-nya ditambahin juga. Jadi, ditambahin, diakumulasikan. Seperti itu ya. Nah, hanya saja memang, kalau kita memiliki kepemilikan, let's say, 80%, maka artinya ada 20% sisanya yang tidak kita miliki. Karena kan efeknya itu akumulasif ya, ditambahkan. Aset, liability, equity, tambahin tuh. Perusahaan anak ditambahin semuanya ke perusahaan induk. Nah, kayak gitu ya. Tapi, ada 20%. Yaitu apa? 20% ini tidak kita miliki sahamnya. Kita hanya memiliki 80%-nya. Nah, maka 20% tadi dikatakan non-controlling interest ya. Itulah yang dimaksud non-controlling interest ya. Jadi, saham anak perusahaan yang tidak kita miliki oleh si perusahaan induksi pelapor. Nah, seperti itu ya. Jadi, penjelasannya singkatnya. Simple. Oke. Thank you. Silahkan di-close ini ya. Kalau gitu, saya mau... Ini masih gampang ya. Jadi, kita enjoy aja di pertemuan kali ini. Kita bersenang-senang dengan latihan soal. Kita bersenang-senang dengan latihan soal. Kemarin belum ngerjain E5-7... Di Pemutat tidak mengerjakan latihan Rekiesho ya? Nanti di latihan soal kali ini mungkin P-52 sama ada yang keren juga yaitu latihan di bukunya Pak Lutfi ya yang latihan 4-14. yang banyak banget tapi di kelas sebelumnya saya udah bahas gitu ya, jadi kalau kalian mau tau ya liat youtube saya di kelas sebelah aja sekarang kita akan bahas, mudah-mudahan di kelas ini bisa aku bahas semuanya ya dua soal ujian bisa kita bahas tapi target saya sih satu aja, tapi kalau memang bisa dua ya dua, alhamdulillah baik, kalau gitu ada waktu sekitar 15 menit bagi saya untuk menjelaskan, sisanya kita akan kerjakan semua latihan soal, mudah-mudahan dapet tiga ya karena ini simple banget kalau masalah soft fee di AKM 2 ini sebetulnya hanya plotting plotting, klasifikasi ini ada akun, kamu cembulin kemana cembulin ke non-current asset, cembulin ke current asset cembulin ke yang lain, nah kayak gitu that simple, itu cuma seperti itu gitu ya karena cara menyusunnya udah disinggung di accounting cycle di accounting cycle itu masih yang sederhananya nah, kalau di ujiannya yang Sochi sama soft fee itu jadi satu kita ada list apa namanya nama akun nah, baru dari sini kita klasifikasikan ini masuk kemana ini masuk kemana ini masuk kemana nah, cuman memang itu tricky artinya apa? kalau kalian ujiannya offline kalian harus hafal ya tidak ya tidak harus hafal karena kenapa? karena sebetulnya ini untuk memberikan kenapa Chiaso memberikan ini di awal? karena ini untuk memberikan gambaran bahwa oh ini loh akan seperti ini loh nanti kalau bentuk lengkap dari income statement itu akan seperti ini bentuk lengkap dari soft fee itu akan kayak gini gembrenya banyak nah, detailingnya itu nanti akan dibahas di setiap chapter mulai chapter 7, 8, 9 sampai chapter 22 gitu ya nah, memang sengaja dikasih efek kejut di depan banyak banget Pak ini apa? nah, disitu mau tidak mau kalian harus apa namanya harus familiar dengan nama-namanya kalau kalian tidak familiar kalian bingung mengelompokannya ini masuk kemana ya Pak ya nah, jadi kuncinya adalah itu pengelompokan item-item yang ada dalam orang-orang ini miliknya Sochi ini miliknya Sofi itu yang pertama yang kedua adalah setelah kalau Sochi makan gampang ya relatively gampang Sochi makan ya kan ya ada selling expense ya tidak banyak gitu paling cuma bisa dihitung sales kemudian apa? COGS kemudian selling expense general and administrative expense kemudian apa? income from operations income from other income and expense 5 income from operations 6 7 financial 8 8 income income before income tax 9 income tax expense 10 income from continuing operations 11 discontinued operations kok malah saya yang hafal gimana sih kalian? nah kayak gitu ya kalau kamu kalian offline kalian harus mau tidak mau ya diafalin gitu karena ya kuncinya emang disitu kuncinya adalah melihat plottingnya kemana gitu aja kalau salah plottingnya salah gitu walaupun angka bawahnya bener gitu biasanya kan angka bawahnya bener tapi atasnya salah nah seperti itu ya jadi kuncinya disini adalah bagaimana kalian mengklasifikasikan itu dia ya nah yang soft banyak banget yang soft lebih banyak lagi nah bagaimana titik krusial antara non-current asset biasanya non-current asset yang paling banyak yang long-term investment ada berapa biji kemudian yang lainnya nah kalau offline mau tidak mau kalian akan bingung gitu maksudnya tuh banyak banget yang harus dihafalin ya tapi inilah blessing in disguise kalian PJJ kalian boleh buka buku jadi gak menarik lagi gitu jadi bisa buka buku ya silahkan disiapkan aja template-nya ya silahkan disiapkan ya kalau kepake iya baik kalau gitu saya jelaskan sekitar 10 menit setelah itu kita akan masih pelatihan soal ya saya singkat aja intinya saya memperkuat pemahaman kalian lagi ya jadi walaupun kalian bosan gak masalah yang penting nempel ya jadi tugas saya adalah memperkuat apa yang sudah kalian pelajari dengan Pak Mukhtar ya baik pertama sekali lagi kalau yang Pak Mukhtar itu kita berbagi tugas bagian dia adalah KISO kalau bagian saya adalah bukunya Pak Lutfi ya walaupun bukunya Pak Lutfi itu dia melihat KISO juga ya oke kemarin udah dijelasin belum tentang konsep-konsep dari aset dan sebagainya atau langsung latihan soal langsung latihan soal pak langsung pak oh langsung latihan soal ya latihan soal terus dijelasin dikit Sochi gak sih oh oke gak apa-apa kalau gitu saya melengkapi beliau ya kalau gitu ya nanti saya jelaskan definisi-definisi dari aset itu apa dan sebagainya baik pertama kita mulai neraca apa sih yang dimaksud dengan neraca definisinya adalah intinya dia untuk melaporkan aset di ability and equity perusahaan pada saat tertentu oops I'm really sorry saya harus segera memulai dengan memasukkan bentar ya saya absen di portal dulu portalnya belum saya buka aduh padahal kita udah mulai lama nih ya oke bentar ya saya buka portal dulu ya selamat menikmati oke don mana tadi nah ini dia pertama buat apa sih buat memprediksi arus kas yang akan datang nah kok bisa gimana caranya kita memprediksi arus kas dari yang namanya SOFI jawabannya adalah kita melakukan trend analysis ya karena kita kembali lagi ke chapter 2 ya bahwa laporan keuangan itu memiliki apa memiliki kualitatif karakteristik ya salah satunya adalah yang confirmatory value ya confirmatory value sama predictive value dia ada di fundamental karakteristik yang bagian yang relevance ya jadi memiliki confirmatory value dan memiliki predictive value nah ini yang dimaksud dengan predictive value itu ya nah gimana cara kita melakukan prediksi arus kas yang akan datang nah jawabannya adalah pertama dengan melakukan analisis dari likuiditasnya selama 3 tahun terakhir berapa baru nanti di forecasting ke depan nah dengan menggunakan model matematis yang akan kalian pelajari di management keuangan ya nah seperti itu kemudian solvable likuiditas itu adalah sejauh mana perusahaan bisa mencairkan asetnya jadi ini adalah apa namanya seberapa apa namanya seberapa cair itu inventory gitu loh dan seberapa dan seberapa cair itu asetnya dia mampu menjual asetnya cepat gak gitu ya nah itulah likuiditas kemudian dikonversikan menjadi cash ya kemudian likuid ya jadi likuid itu cair jadi aset-aset perusahaan itu gampang banget dijualnya nah ini akan kalian pelajari berlanjut di management keuangan solvabilitas apa yang dimaksud solvabilitas solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang nah ini biasanya dengan rasio dengan menggunakan rasio di liability kalau likuiditas itu dengan likuiditas itu dengan menggunakan rasio di aset solvabilitas itu menggunakan rasio di liability ya di kewajiban nah kalau fleksibilitas ini untuk melihat apakah untuk melihat accounting flexibility maksudnya gimana Pak maksudnya adalah akuntansi itu memperbolehkan kita menggunakan berbagai macam metode pertama depresiasi boleh bisa strike line bisa double deadline kedua inventory bisa vivo bisa average nah sejauh se fleksibel apa sih si perusahaan dalam menggunakan kebijakan akuntasinya nah ini diukur dengan menggunakan akun-akun yang ada di mana di meraca khususnya di inventory sama di aset tetap nah kelebihannya tadi sudah disebutkan risk of return kemudian supermodal ya berarti sudah ada ya equity sections maksudnya nah penilaian resiko nah resiko ini diukur dari mana nanti kalian akan pelajari yang namanya apa yang namanya analisis laporan keuangan dan yang namanya statistika terapan di tingkat tiga ya nah salah satu penghitungan resiko itu adalah beta beta perusahaan untuk mengukur beta itu adalah nah ini nanti ada rumus untuk mengukur beta ya beta ini yang dinamakan resikonya ya risk dari perusahaan oke kemudian kelemahannya adalah dia disetat pada historical cost nah maksudnya gimana maksudnya adalah si setiap akun dalam neraca pada hakikatnya dia menggunakan historical cost kenapa pakai historical cost karena kalau pakai fair fair accounting mahal banget setiap tahun harus dinilai ulang ya berapa cost yang digunakan iya kalau asetnya cuma di Jakarta doang kalau asetnya seluruh Indonesia waduh biayanya pasti mahal sekali nah that's why kita menggunakan historical cost tapi tetap historical cost itu jelasnya gini deh lu beli Toyota Avanza ya harganya 150 juta 10 tahun yang lalu saya masih ingat nah tahun 2010 kamu jual tahun sekarang itu berapa nilainya apakah 50 juta atau 60 juta atau 70 juta silahkan cari di OLX ya nah let's say 70 juta gitu ya nah berarti penurunannya kan sekitar 100 juta sendiri ya tuh nah berarti kita harus menampilkan angka yang ada di Indonesia itu mendekati angka harga pasar mendekati 70 juta gimana caranya padahal kan udah dicatatkan historical cost 150 juta berarti yang muncul sebenarnya 150 juta selama 10 tahun iya gak berubah itu memang demikian gitu ya nah tapi gimana caranya agar bisa ditampilkan mendekati harga pasar maka dilakukan yang namanya depreciasi nah gitu ya nah depreciation expense masuk ke income statement akumulasinya nanti masuk ke soft fee gitu ya nah ini yang dinamakan apa namanya inilah yang dinamakan bagaimana cara kita menampilkan akun-akun terutama aset tetap yang udah kita beli 10 tahun yang lalu sehingga apa sehingga bisa relevan harganya itu mendekati harga pasar nah artinya kita harus pandai sekali mempermainkan angka depresiasi mempermainkan menghitung angka depresiasi gitu ya kuncinya ada disini nah kalau gitu kuncinya depresiasi ada di mana ada di residual value berarti setepat apa si manajer memprediksi residual value ketika kita beli Glivina yang baru atau Toyota Avanza yang baru di tahun 2010 gitu ya di tahun 2020 yang mana bentuknya udah berubah banyak ya berubah jauh dibandingkan tahun 2010 nah udah faceliftnya udah banyak gitu nah kalau kita beli tahun 2020 maka tahun 2030 akan seperti apa harganya nah itulah yang dinamakan residual value jadi ketepatan kita dalam prediksi residual value itu adalah kunci dalam menentukan depresiasi sehingga apa sehingga nanti akumulasi depresiasinya akan tepat paling tidak inilah gak tepat sih ya mungkin tapi mendekati harga pasar gitu ya maksudnya gimana kan nanti cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi sama dengan apa sama dengan book value nah ini harus dibandingkan versusnya nah seperti itu ya paling tidak dia mendekati lah mendekati gitu ya mendekati si book value mendekati si market value ya gak beda jomblang banget nah seperti itu nah ini susah sekali memang ini judgment sekali oleh apa judgmental sekali yang ditentukan oleh si manager nah makanya dia mengundang sujudgment dan tidak menampilkan efek inflasi kenapa karena historical cost men yang kita catat dari dulu sampai sekarang nilainya tetap lagi 150 juta karena ada akumulasi depresiasi makanya nilainya akan menjadi book value gitu ya akan sebesar book value nah tetapi pada dasarnya dia costnya itu tetap tidak berubah that's why tidak ada inflasi padahal kenyataannya inflasi selalu terjadi mana ada harga tanah turun iya gak sih nah ya kalau misalkan bangunan bisa ada depresiasi nah kalau land itu lebih parah lagi biasnya bias dari merancang ini kenapa karena land itu setiap tahun dia nilainya itu seperti ini ya naik ke atas trendnya ini price sama supply and demand gitu ya jadi price nya itu naik sampai setiap tahun sedangkan kita mencatatnya pada titik ini gitu ya kita mencatat depresiasi pada titik C nya ini padahal seharusnya kita udah melampaui C gitu ya kita udah berada di titik D ya berada di titik D nah ini yang dinamakan tidak ada efek inflasi ya sehingga apa sehingga ya untuk akun-akun tertentu kita tidak bisa mengandalkan nilai dari meraca salah siapa pak ya salah standar ya nggak gitu juga karena standar ketika nilainya sudah jauh standar memperkenankan bagi perusahaan untuk melakukan apa yang namanya revaluasi ya nah ini yang dimaksudkan revaluasi ya kalau kalian ada di Sochi itu revolution surplus gitu yang masuk ke Oci ya maka ini adalah salah satu cara agar apa agar si perusahaan bisa menaikkan harga historis tanah menjadi sesuai harga pasarnya yang tinggi sehingga apa nilainya bisa naik gitu ya sehingga apa nanti asetnya pun akan naik juga seperti itu L nya naik asetnya pun akan naik total asetnya ya nah itu revolusi akan dibahas lebih lanjut di chapter 11 ya baik kemudian klasifikasinya pertama penyajian dulu deh cara menyajikan raca itu ada dua ada yang t-form seperti ini ya account form jadi kiri kanan dan ada report form kalau report form ke bawah nah perhatikan ada satu titik krusial kalau di FRS selalu dimulai dari no current baru current dan kalau di FRS bukan liability setelah aset tapi equity baru terakhir ada liability diawali dengan non current dan diakhiri dengan current nah seperti itu harus kayak gitu kalau IFRS kalau USGAP kebalikannya yang ditaruh di awal itu adalah yang current asset baru yang ditaruh di bawah itu adalah yang non current asset equity ditaruh di bawah dari liability nah itu kalau USGAP USGAP tapi kalau IFRS selalu non current dan equity dimulai terlebih dahulu dibandingkan dari liability nah itu yang penting kemudian kalau di platform seperti ini ya oke jadi ke bawah lah intinya nah seperti itu nah sekarang saya ingin jelaskan mengenai apa aja sih komponen raja komponen raja terdiri di asset ekuitas dan liabilitas ingat ya saya memulai dengan equity dulu bukan liability ya sesuai standar ya nah untuk aset apa sih yang dinamakan aset aset itu adalah sumber daya men coy yang dikendalikan oleh entitas nah ini syaratnya si entitas punya hak pengendalian artinya mau dia pakai mau dia jual terserah entitas kalau dia gak punya hak pengendalian maka tidak bisa dikatakan sebagai aset nah catat ya penting sekali kemudian akibat transaksi masa lalu ya beli aset gitu ya kemudian diharapkan nah ini yang paling penting economic benefit di mas future economic benefit nah contohnya sekarang contohnya kita bikin contoh yang namanya patent ya patent itu apa emang emang yuda lagi mbak aririzki yang namanya patent itu bukan dipateni ya bukan apa yang patent itu klasifikasinya termasuk ke dalam apa Neng Ari Neng Ari Rizki panggilnya siapa sih iris pak iris iya oke Neng Iris kalau patent dia sebagai klasifikasinya apa utang beban atau equity aset 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 bagian mana asetnya yang aset yang tidak terwujud intangible ya iya oke nah sekarang patent itu contohnya apa kamu tau gak contoh patent patent apa yang gampang virus 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 diobati dengan vaksin virus itu diobati dengan vaksin patent itu adalah cara meramuk vaksinnya rumusnya gimana gitu komposisi takarnya berapa ini patent itu adalah resep resep untuk menciptakan vaksin itu adalah patent itulah yang dirindungi hak kekayaan intelektual kalau semua orang melakukan apa mengeksekusi resep tersebut pasti hasilnya sama nah itulah patent ya nah kalau gitu untuk mengembangkan resep tersebut gimana caranya menurut Neng Ari harus dengan penelitian seperti yang dilakukan oleh siapa biopharma nah apa itu biopharma beritanya dia nyuntikin orang di Bandung seribu orang ya nah untuk melakukan resep baru setelah itu masuk ke tahap produksi masal tahap development nah disini kalau masih resep kira-kira menurut Neng Ari sudah bisa dikategorikan sebagai manfaat ekonomi belum sudah bisa menghasilkan fitur ekonomi kalau riset sudah sudah ya nah that's why riset dan development yang dilakukan oleh biopharma terhadap vaksin covid itu jumlahnya nilainya harus dikapitalisasikan ke dalam nilai dari patentnya sehingga dia akan menambah cakep neracanya si biopharma nah itu kalau patent jadi rndkos itu dikapitalisasi ke dalam nilai dari patent nah rndkos itu apa rndkos itu adalah biaya-biaya untuk menciptakan intenti apa untuk menciptakan patent tersebut ya nah disini itu tidak demikian USGAP mau berkata bahwa kalau USGAP untuk rndkos itu di ekstensikan ya untuk rndkos itu di ekstensikan oke thank you ya makneng ari ya thank you very much ya nah kalau untuk rndkos kita lanjut ya tadi kata ari itu sudah dijelaskan ya bahwasannya patent itu intangible asset nah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan intangible asset tersebut namanya rndkos that's why dikapitalisasi tetapi USGAP bilang nih bahwasannya untuk rndkos itu tidak dikapitalisasi tapi di ekspensikan gitu nah kalau di ekspensikan artinya apa semua biaya potensi tersebut akan menguruhi net income tidak menambah asset gitu ya nah itu kata USGAP itu ekstrim sekali gak sih maksudnya itu reasoningnya adalah kan tidak semuanya sukses kadang sukses kadang berhasil artinya kita tidak itu masih uncertain masih belum pasti sedangkan aset dia diklasifikkan sebagai aset kalau dia certainty probability levelnya di atas 90% gitu ya oke saya katakan kembali ya ini ada di KSO di apa suatu benda dikatakan sebagai aset kalau certainty-nya degree of probability-nya probabilitas kita memiliki aset tersebut itu di atas 90% gitu ya nah kalau RND KOS riset bisa gagal bisa berhasil emang kita bisa memastikan riset ini pasti 90% berhasil tidak bisa kita berbuat demikian ya berkata demikian nah berarti di bawah 90% kalau di bawah 90% tidak boleh masuk ke aset harus itu kata USGAP nah YFRS mengambil jalan tengah disini gitu ya YFRS mengambil jalan tengah bahwasannya yaudah yang namanya riset itulah yang diexpensekan tapi development-nya itulah yang dikapitalisasi ke dalam nilai dari si patent tersebut nah kenapa YFRS memilih pendapat demikian karena YFRS melihat gitu bahwasannya memang ada nilai tambah dengan RND COS tadi nilai tambah apa? nilai tambah dari si perusahaan bagi si perusahaan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi artinya apa? ya ketika vaksin itu sukses dia akan meningkatkan penjualan artinya apa? biaya untuk meningkatkan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan itu kan related dan itu akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan that's why dia harus dikategorikan sebagai aset nah jadi ada dua kutub nih satu gak boleh satu boleh tapi hanya development-nya aja nah reasoning-nya seperti itu jadi YFRS bilang bahwasannya boleh dikapitalisasi karena development cost itu artinya apa? tahap riset sudah ditinggalkan sudah terlebih sudah dilalui artinya certainty levelnya ketika riset itu memang masih 50-50 yang berhasil lah yang diteruskan ke tahap development riset yang berhasil adalah riset yang diteruskan apa? development itu adalah riset yang berhasil gitu ya sehingga diteruskan ke tahap development maksudnya untuk apa? untuk diproduksi masa nah vaksin juga sama kapan diproduksi masa? katanya tahun depan berarti masuk tahap development pada saat tahun depan artinya apa? semua biaya yang dikeluarkan oleh Bio Farma di tahun ini itu adalah masuk ke biaya riset dan itu di ekspansikan dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Bio Farma di tahun depan ketika sudah mulai diproduksi masa maka itu akan dikapitalisasi ke dalam si aset Bio Farma bayangkan harusnya dia mengurangi net income tapi malah menambah aset nah itu bahsiatnya ya dan itu polemik dimana-mana sedunia akuntansi judgment sekali terhadap masalah R&D Cost semua orang punya pendapat yang berbeda-beda karena masalah ini bisa adanya video ekonomi benefit ya katanya 10 menit Pak ini udah hampir setengah jam iya ya gue panjang oke deh kalau gitu kita singkat aja baik itu adalah definisi aset nah sekarang klasifikasinya adalah non-current sama currentnya nah non-current aset itu adalah aset yang dimiliki lebih dari 1 tahun atau yang tidak akan dijual oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya berarti dijualnya kapan? entar lebih dari 1 tahun lah pokoknya gak tau kapan gitu ya nah itu non-current ya jadi intinya kepemilikannya itu lebih dari 1 tahun kalau yang current kepemilikannya kurang dari 1 tahun atau bisa dikonversi menjadi cash dalam 1 tahun ya nah seperti itu bisa dikonversi menjadi cash maksudnya bisa dijual gitu ya sehingga mendapatkan cash dalam waktu 1 tahun nah itu current sama non-current nah perhatikan ya biasanya non-current aset ini memegang peranan penting dalam kalian melakukan klasifikasi neraca ya semua ada di sini ada di sini ya ada yang gak ada sih baik cuma contohnya doang tapi konsepnya semua sudah saya sajikan di sini ya nah ini penting sekali kalau kalian pahami nih nanti ketika kalian ketemu soal kalian bisa plotting nih oh ini pernah dijelaskan leparesi di long-term investment oke ya nah sekarang pertama non-current aset dibagi menjadi LTI PPE intangible sama order aset 4 ya biar 4 doang nah long-term investment harus paham dan harus hafal juga ada investment in securities maksudnya apa investasi di utang dan investasi di saham nah ini investasi di utang dia beli bonds bonds payable investasi di saham dia beli saham beli share beli shares ya nah perhatikan ya apa bedanya investment in equity ini sama yang ada di investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan nah khusus untuk yang atas ini ini kepemilikannya di bawah 20% ya ini salah nih harusnya 20% kalau yang yang bawah ini ini adalah 20-50 nah maksudnya gimana Pak maksudnya adalah kalau dia di atas 50 maka itu adalah konsolidasi konsolidasi ini yang saya maksud tadi dia ditambahkan aset yang punya A perusahaan pertama ditambah dengan aset perusahaan yang kedua aset perusahaan anaknya nah dan seterusnya liabilitinya sama equitynya juga sama kayak gitu tetapi kalau kepemilikannya lu beli saham tetapi kepemilikan kamu di perusahaan yang kamu beli tersebut hanya 20-50 maka dia menggunakan yang namanya bukan konsolidasi tetapi menggunakan yang namanya apa equity method atau cost method equity ya equity method atau cost method nah ini beda kenapa kalau equity method maka kalau ada dividend kalian justru kalau yang atas yang dapang dulu kalau yang ini ada dividend kan si perusahaan cuma nerima cash pada dividend revenue ya di fret DR nah kalau yang bawah ini tidak dicatat pada dividend revenue tapi akan mengurangi dari apa akan mengurangi dari investasinya dia akan mengurangi investasinya ketika ada pemberian dividend nah ini adalah perbedaan yang krusial kalau dia di bawah 20% ketika ada dividend kita catat sebagai revenue kalau 20-50 ada dividend kita catat sebagai pengurang investasi kita kalau di atas 50% maka ada dividend itu akan mengurangi retain earnings kita kenapa? karena dikonsolidasikan ya karena dikonsolidasikan oke nah seperti itu ya ini penting oke nah kemudian investasi pada aset berwujud yang tidak digunakan dalam operasi nah kalian perhatikan kalau disini ini adalah liabilities dan disini adalah equity jadi lu beli saham atau lu beli utang kalau yang investasi pada aset maka lu beli aset jadi aset liability equity dibeli semua ada semua di long term investment ketika aset yang dibeli untuk diinvestasikan maka nanya tanah tanah for spekulasi jadi tidak digunakan dalam operasional perusahaan sengaja disisikan itu suatu saat akan dijual gitu ya nah yang kedua sinking fund yang kedua sinking fund nah sinking fund apa perbedaan sinking fund dengan order aset yang ini nah kok gak ada ya cash restricted nah ini sekuritas ya disini ada yang namanya cash restricted apa perbedaannya si sinking fund dengan si cash restricted nah yang satu masuk ke investment yang satu masuk ke order aset nah perbedaannya adalah pertama kalau untuk sinking fund itu contohnya dari pensiun artinya apa dia tidak boleh kita menaruh duit ya nabung duit naruh lah naruh uang ke dana pensiun artinya apa untuk apa itu untuk nanti ketika ada pegawai yang pensiun dia dipotong apa tinggal ngambil uang pensiun dari dana pensiun tersebut artinya uang kita ngendap disana nah ketika ngendap disana bisa kita ambil gak gak bisa kita ambil kenapa karena ntar bakal diambil ketika si pegawai sudah pensiun which is tidak sekarang tapi bisa 30 tahun lagi nah kalau cash restricted itu itu boleh diambil setiap saat yang pasti itu cuma disisikan kalau lu mau ambil ya tinggal ambil aja tinggal dikonversi nah kalau sinking fund gak bisa udah terikat dengan pihak nah itu perbedaan nah itu perbedaan sinking fund sama cash restricted nah kemudian kalau investasi pada dana pensiun tadi sudah ya tidak dikonsolidasikan kemudian PPE tanah bangunan perawatan intangible asset franchise goodwill sama merek dagang sama tadi saya sudah sebutkan apa patent ya nah kalau order asset nah ini adalah receivables biasanya receivables kemudian sama cash restricted kemudian current asset nah baru kita beralih ke current asset kalau current asset adalah aset yang diharapkan akan bisa dikonversikan menjadi cash dalam waktu satu tahun nah berarti bisa dijual dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi ya apa yang di dalam siklus operasi dimulai dari ini dari apa namanya purchase inventory ya membeli inventory kemudian inventory itu kita jual kemudian kita jual dapet receivables receivables kita tagih sampai akhirnya dapet cash tersebut nanti digunakan untuk purchase nya kembali nah ini adalah satu siklus operasi ya nah disini yang pertama adalah inventory jadi dia menggunakan net recognizable value nah receivables ini menggunakan nilai yang bisa ditagi jadi kita harus perhitungan dulu afdanya berapa nilai yang tidak terlagihnya maka yang disajikan di meraca adalah yang net yang grossnya ditampilkan dikurangi afda baru hasilnya adalah net private expense sama short term investment nah ini dia ya apa perbedaan antara long term investment sama short term investment nah oke nah ini saya jelaskan deh ya pertama ini berkaitan oke ini trading dulu ya ya equity dulu ya ini untuk pembelian saham yang kepemilikannya di bawah 20% ya maka disini ada yang namanya non trading sama ada yang namanya trading ya kalau non trading masuk ke long term investment kalau yang trading maka masuk ke mana short term investment nah itu dia jadi ini adalah investment ini equity nih pada dasarnya yang kepemilikannya di bawah 20% nah ada yang trading ada yang non trading ya yang non trading maksud ke long term investment yang trading masuk ke short term ya dan dia dicatatnya dengan apa dengan fair value ya disini kalau non trading dengan apa dengan FEOC ya fair value true OCI ya order commercial income kalau yang trading maka dia dicatatnya dengan fair value true profit and loss FVTL nah itu dia ya oke kemudian cash and cash equivalent ya itu adalah semacam cash ya cash lah petty cash dan sebagainya oke selanjutnya adalah equity equity itu sebenarnya cuma selisih ya antara kewajiban aset dikurangi kewajiban nah klasifikasinya ini gampang ya share capital bisa juga dalam bentuk nilai nominal terdiri dari saham biasa dan saham preferen nilai premium adalah apa ketika saham tersebut kita jual di atas nilai nominal jadi premiumnya apa selisih harga pasar dengan nilai nominal ya selisih pasar dibandingkan dengan nilai nominal nah retail earnings ini adalah apa pendapatan yang tidak dikasihkan ke siapa ke si pemegang saham jadi yang ditahan oleh perusahaan yang akan digunakan untuk bisnis dia di tahun depan kalau out sih ini contohnya ada 5 ya kemarin itu ya apa yang pertama yang pertama adalah apa juga yang pertama adalah surplus kemudian yang kedua yang kedua maisha coba evaluation asset surplus sudah saya sudah bantu yang kedua apa unrealized gain gain or loss non-trading ya UH G L E dia yang non-trading ya unrealized holding gain or loss on equity ini dengan menggunakan pencatatan FUOC itu nanti akunnya adalah namanya UH GLE yang tadi ya equity investment yang non-trading terus apa lagi Kang Yuda dulu deh Maisha udah Kang Yuda mohon maaf Yuda mana pak oh iya ada dua Yuda ya Yuda maulid dulu deh Yuda maulid apalagi nih yang masuk ke dalam OCI apa Yud surplus yang pertama yang kedua UH GLE yang ketiga adalah aktuarial gains and loss on definite benefit plan apa yang aktuarial gains and loss oh iya aktuarial gains ya nah aktuarial gains nah ini khusus untuk yang ini pension obligations ya pension liability yang keempat apa Yuda yang satunya lagi baik mohon izin pak ya gain and gain dan loss pada saat penerbitan dari penerbitan gimana ya translasi mata uang asing ya translasi mata uang asing dari operasi oke ya dari perubahan kurs ya maksudnya translasi mata uang asing yang keempat apa sekalian yang kelima terakhir yang limanya itu porsi efektif dari gain and loss pak apa porsi efektif dari gain and loss porsi efektif porsi of gain and loss apa ya apa ya contohnya apa surplus OH GLE udah aktual gain gain and loss dari translasi satu lagi apa aktual gain ini pension obligations gain and loss ini dari kursi mata uang asing ini dari investment dari polosi aset tetap hedging hedging ya gain and loss dari yang namanya financial instrument yang bernama hedging ya nah itu dia ya gain and loss dari hedging nah ini adalah yang harus kalian hafalkan sampai AKM1 sampai UTS ya setelah UTS lupakan boleh ya silahkan dilupakan tapi paling gila sampai UTS harus hafal dulu deh ya karena ini nanti biasanya serau keluar di ujian oke nah seperti itu itu adalah AOCI ya jadi ada 5 ini unsur utamanya dari AOCI ini dan dia berputar disini aja ya biasanya gak kemana-mana cuman di antara 5 linia yang munculnya kadang muncul kadang enggak kadang 5-5 nya ada kadang cuma 1 aja oke nah itu iya ya nah treasury shares ini adalah saham biasanya dibeli kembali ya saham biasa kita udah ngebitin saham kemudian kita beli kembali ya nah ini biasanya kita catat dengan akun treasury shares TS pada cash gitu ya nah ini untuk catatan awalnya nah kalau non-controlling interest tadi saya sudah jelaskan bahwasannya apa sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh apa yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor artinya apa kalau kita nah ini contohnya kalau DNCI berarti kita sudah melakukan konsolidasi artinya kita selaku perusahaan induk dan kita punya perusahaan anak perusahaan anak itu bisa yang kita beli bisa yang emang pure cabang dari kita gitu ya cabang dari perusahaan kita nah ini dengan adanya NCI ini seperti yang saya jelas sekali ketika kita beli 80% saham dari perusahaan maka kita memiliki hak konsolidasi dan dikonsolidasikan nah kalau dikonsolidasikan berarti aset si perusahaan pertama ditambah dengan aset perusahaan kedua liability perusahaan pertama ditambah liability perusahaan kedua dan seterusnya gitu ya nah nanti ketika di equity-nya ketika di equity-nya ini nanti ditampilkan 2 20% ini adalah untuk menunjukkan ya NCI tetapi nanti total equity-nya adalah apa sudah ditambahin artinya apa total equity-nya juga tetap 100% karena kenapa? karena asetnya 100% ditambahin liability-nya juga 100% ditambahin nah di equity kita cuma kasih info aja ada NCI 20% tapi total equity-nya ditambahin juga gitu ya total equity si perusahaan anak ditambahin jadi ke si perusahaan ini nah kurang lebih seperti itu itu secara sederhananya ya nanti pengembangan dari bentuk soalnya akan dibahas lebih lainnya di AKL nah kalau terakhir adalah liability-nya ya liability-nya adalah kewajiban obligations karena transaksi masa lalu karena adanya apa? karena adanya ya tadi perjanjian ya utang-biutang nah untuk melunasi obligasi tersebut akan menyebabkan arus kas keluar ya arus kas sumber daya ekonomi keluar pihak lainnya sumber daya ekonomi ini kenapa dinamakan sumber daya ekonomi? artinya dia bisa cash bisa aset bisa juga dilunasi dengan equity nah gitu ya bisa NCA bisa juga dilunasi dan equity maksudnya gimana Pak? ketika kita menerbitkan obligasi nah pada saat jatuh tempo kita akan melunasi obligasi tersebut dengan cash kan? itu normalnya kalau kita gak punya duit boleh dengan aset kita kita lunasi obligasi tersebut atau dengan menerbitkan saham gitu ya nah itu adalah kenapa that's why dikatakan sumber daya ekonomi bukan sekedar cash-nya doang ya nah dia dibagi dua sama kayak aset kalau non-current itu kalau aset itu untuk kepemilikannya di atas satu tahun kalau non-current liabilities itu kelunasannya di atas satu tahun jadi si kewajiban tersebut akan dilunasi lebih dari bukan tahun ini tapi ntar tahun depannya atau tahun depannya lagi gitu ya nah disini ada tiga timbul karena pembiayaan tertentu ya obligasi kewajiban sewa jangka panjang jadi ini financial list ya kalian harus hafal ya ini kalau bahasa Inggrisnya ini financial list ya financial list kemudian wesel jangka panjang ini adalah notes payable nah notes payable ini pada hakikatnya dia adalah jangka pendek gitu pada hakikatnya ya tapi kalau kalian mau klasifikasikan sebagai jangka panjang nanti tinggal dikasih asumsi aja asumsi apa dia tenornya adalah 10 tahun gitu ya misalkan nah ini financial list ya finance list liability leasing ya akat sewa ya jadi kalau kita nyewa mobil gitu ya nah pada saat akhir jatuh tempo kita bisa memiliki opsi untuk membeli mobil tersebut nah itulah contoh leasing ya nah kemudian timbul dari operasi normal perusahaan nah kewajiban pensiun nah ya jadi kita memiliki kewajiban untuk menafkahi para pekerja kita yang sudah pensiun sama deferred tax liability ini DTL ya DTL kalau yang kewajiban pensiun liability nah sama yang terakhir adalah kewajiban yang bergantung pada masa kejadian di masa depan nah ini warranty ya garansi kemudian kewajiban lingkungan ini biasanya untuk apa namanya kalau kita perusahaan tambang kita bikin rig biasanya ya rig ini masa manfaatnya adalah 10 tahun let's say 0 sampai 10 pada tahun ke 10 kita prediksi kita harus bongkar rig ini biaya pemongkarannya adalah 1 juta dolar 1 juta USD nah maka itu kan 10 tahun yang akan datang berapa nilai dari kewajiban bongkar ini di masa sekarang tinggal di percent value kan kesini nah itu menjadi kewajiban lingkungan gitu ya percent value nya kemudian restrukturisasi ini ketika ada merger dan sebagainya nah kemudian yang current liabilities artinya ini dilunasi dalam waktu 1 tahun dibagi 3 juga ada utang yang diakibat oleh perolehan barang jasa jadi utang karena operasional perusahaan utang dagang akun payable utang PPH berarti ini income tax payable sama wages payable utang haji sama pendapatan yang terima di muka untuk pengiriman barang atau jasa jadi ini unearned ya unearned revenue kemudian kewajiban lain nah maka porsi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan jadi ini ketika ada utang jangka panjang nah kemudian mau jatuh tempo tahun depan nih ya nah porsi tahun depan kan akan dimiliki tahun depan berarti mas kita mengubah klasifikasinya tadinya jangka panjang takkan akan dilunasi jatuh tahun depan maka dia menjadi jangka pendek nah itu yang dinamakan porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar di tahun depan gitu ya kemudian kewajiban jangka pendek karena pembelian peralatan nah ini garansi juga ya oke nah disini yang belum dimasukkan oleh Pak Lutfi ada satu nih yang namanya deposit ya sama apa deposit plus versus unearned unearned sama deposit versus apa ya prepayment advance 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 payment artinya apa ayo ada deposit ada unearned revenue ada advance advance itu adalah uang muka semuanya dicatat dalam current liability nah ini yang akan saya tanyakan apa perbedaan diantara ketiganya deposit unearned sama advance payment ini belum ada di bukunya Pak Lutfi nah nanti penyajian Sofi seperti ini ya kalau ini penyajiannya adalah penyajian yang dinamakan report form jadi ke bawah ke bawah semua dan dimulai dari non-current non-current current equity non-current sama current report oke pas ya setengah jam lebih dikit 20 menit lah gue jelasin sesuai dengan schedule oke ada yang ingin tanyakan sebelum saya nanya ada yang ingin tanyakan tanya Pak silahkan Kevin ini Pak untuk tadikan dana pensiun itu seperti kayak dana yang ditumpuk di perusahaan sebagai non-current aset nah itu nilainya bisa berubah nggak ya Pak seiring berjalannya waktu bagus sekali pertanyaannya ya jadi tentang dana pensiun ya dana pensiun itu itu masuknya kategorinya apa Kevin aset atau liability mau kategori yang mana aset atau mau kategori liability yang kamu tanya mau yang mana dulu yang aset kalau aset dia masuk ke non-current aset sinking fund ya yang aset Pak atau yang kedua kewajiban pensiun nah ini relate ya sangat berkaitan mau yang mana dulu mau yang aset aja dulu Pak yang aset dulu tadi gimana pertanyaannya itu kan dananya ditumpuk misalkan nah itu bisa ada perubahan nilainya nggak Pak seiring berjalannya waktu gitu Pak bagus sekali ya jadi apakah dana pensiun tersebut dana pensiun ada dua lokasi posisinya ya satu di aset long term investment di pensiun di liability juga ada di non-current liability ya kewajiban pensiun nah apakah dana pensiun yang ditaruh di aset ini bisa berubah sewaktu-waktu itu pertanyaannya ya iya Pak menurut kamu gimana mungkin mungkin dia kayak seperti nilai saham yang berubah juga mungkin bisa bisa seperti itu dana pensiun juga bisa kayak gitu menurut kamu gimana jadinya nanti kalau ternyata ada perubahan dan gimana ya dia mungkin kayak adanya penyesuaian lagi Pak betul sekali itu ketemu jawabannya yaudah Pak terima kasih Pak betul sekali ya jadi dari pensiun itu seperti yang dibilang Kevin tuh ketikin kita intinya kayak BPJS ini data pensiun kalau sekarang ini bentuknya adalah BPJS ketenaga kerjaan ya BPJS kesehatan kan beda lagi tapi itu kesehatan ya karena ada dua kesehatan sama ketenaga kerjaan kalau yang pensiun itu berhubungan dengan BPJS ketenaga kerjaan ya nah jadi kalau dana pensiun ini seperti yang Kevin bilang itu kan di setornya kan konstan ya tiap bulan tapi bisa berubah nilainya bisa memang tergantung apa tergantung si perusahaannya ya tergantung kebijakan perusahaannya nanti bisa ada penyesuaian dan itu ada penyesuaian that's why ketika ada penyesuaian maka nanti berkaitan juga dengan si liabilitiesnya ketika setoran ke BPJS ketenaga kerjaan yang berubah maka liabilitiesnya akan ikut berubah juga kenapa? karena sebetulnya dia tuh nabung nabung untuk melunasi si liabilitiesnya gitu loh ngerti gak maksudnya? dari pensiun itu kita tuh nyicil gitu ada berapa orang yang akan yang kita pekerjakan dan saya 10 orang 10 orang tersebut kan akan pensiun di usia 55 ya kan nah begitu usia 56 kita memiliki hak kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk memberikan uang pensiun kepada para pegawai kita kalau dia hidup lama sampai usia 55 dan dia kerja terus di perusahaan kita gitu ya nah itu wajib suasana juga wajib sekarang gak hanya tidak hanya PNS aja kan kalau dulu pengen jadi PNS kenapa? karena dapet pensiun kalau sekarang enggak semua dapet wajib gitu ya di suasana wajib seperti itu nah makanya apa namanya si perusahaan nabung makanya ada BPJS kendaraan kerjaan nah gitu ya jadi si perusahaan nabung ke BPJS nyicil terus nyicil 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 nanti begitu ada salah satu pegoyang pensiun ya tinggal dibuka tuh kerannya masukin dari BPJS kendaraan kerjaan ditransfer langsung ke orang yang pensiun tersebut gitu ya nah seperti itu sehingga apa sehingga sebetulnya dana pensiun ini yang ada di aset itu digunakan sebetulnya adalah tabungan yang nanti akan kita pakai untuk melunasi si kewajiban pensiunnya gitu ya yang ada di liabilities ini nah ini ya yang ada di liabilities ini jadi pada dasarnya itu kewajiban pensiun ini akan dilunasi oleh si dana pensiun yang ada di aset kita nah ini dana pensiun ya DAPEN ya DAPEN ini nanti akan kalian perajali lebih lanjut di chapter 20 di AKM 2 ya PSAK nya PSAK tentang pensiun ya nah seperti itu terima kasih pak oke next saya nanya kalau gitu Kevin kamu pengen milih siapa kayaknya Rizna udah ketawa-ketawa dari tadi udah gak sabaran Rizna sama Anggi ini udah gak sabar sama Febri juga udah gak sabaran juga yang pengen ditunjuk loh yowis Rizna boleh pak iya Rizna lagi Rizna lagi ini ini dia Neng Rizna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rizna sehat? kamu dapet salam loh dari Kevin sehat pak Alhamdulillah kamu dapet salam loh dari Kevin tuh malu-malu dia Finn iya malu-malu biasanya kalau perempuan malu-malu ya gitu oke Rizna apa perbedaan antara unearned revenue dengan deposit aduh pak 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 masuk pak Eko kalau misalnya sebenarnya apa ya kalau misalnya unearned itu lebih ke sewa gitu pak kayaknya kalau misalnya deposit unearned unearned biasanya lebih ke sewa gitu kalau misalnya pencatatan pada unearned tapi kalau deposit apa ya emang sewa diterima di muka ya gitu maksudnya apa penerimaan diterima di muka diterima di muka kamu gitu pendapatan diterima di muka untuk sewa pak tapi kalau misalnya deposit biasanya lebih ke bank ataupun bisnis-bisnis gitu pak oh bisnis-bisnis gitu ya oke deh ini kayaknya saya kalau nggak menampilkan bersama dengan Rizna harus ada Irwan biasanya disini Edvin iya kalau ada Irwan berarti ada Anggi mana Anggi Cici ihi kalian ini cinta segitiga atau segitiga empat sih oke saya pakai foto dulu deh kita viralkan yuk satu dua tiga satu dua udah 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 nanti gak jadi nanya gue oke pas ya ada unearned ada deposit ada namanya sih GDI1 advance pak advance advance ya advance oke Rizna jelaskan tentang unearned Irwan tadi jelaskan tentang apa namanya deposit Neng Anggi jelaskan tentang advance siapa dulu yang mau jelasin ini baru cowok mengambil tanggung jawab di depan gitu ya iya dan menjadi kalau menjadi imam bagi keduanya eh salah terus kalau salah maaf ya pak kalau salah nanti si Anggi saya saya lempar ke yang lain enggak silahkan silahkan nanti gak masalah ya nanti tinggal kita benerin aja sependek pengetahuan saya pak kalau deposit itu biasa kalau deposit itu apa ya biasanya lebih ke bank dimana kita tuh sebagai kita tuh kayak naruh uang di bank yang dimana nanti banknya tuh bisa buat meminjamkan ke orang lain bisa buat di riset atau bisa buat dipinjamkan ke orang menjadi apa ya menjadi mengutangkan kepada orang lain gitu pak oh gitu ya betul sekali oke kalau gitu apa bedanya dengan unearned Anggi apa bedanya dengan unearned antara deposito tadi kan Rizna sama Irwan ada jelasin pak yang dinamakan deposito untuk bank pak kalau unearned apa kalau unearned itu yang kayak untuk sewa gedung gitu ya pak sewa ya jadi ini satu aliran nih sewa semua ya ya apa-apa sih terus bedanya dengan advance apa advance payment advance payment tuh kan artinya kalau kamu menjadi pemilik pemilik gedung misalkan ya misalkan si Irwan mau nikah kamu pemilik gedungnya gitu kan ya kamu kan pasti agak gimana gitu ya karena kan dulu kan sering kayak gini jadi kan aduh si Irwan mau nikah sih gitu ya misalkan misalkan nah kira-kira kalau kamu jadi pemilik gedungnya nih Nek Anggi si Irwan ngasih DP nih nih Nek Anggi saya mau DP dulu deh untuk biaya hajar untuk booking gedungnya nah DP-nya itu dikatorikan sebagai apa unearned kamu kan perusahaan ya kamu perusahaan pemilik gedungnya bagi kamu kamu akan mencatat DP terus sebagai apa advance unearned atau deposit unearned unearned ya oke unearned kenapa gede gak advance pak kenapa gak advance Nek Anggi karena kan perusahaan itu jadi perusahaannya udah nerima uangnya duluan tapi mereka belum ngasih jasanya gitu pak iya perusahaan udah nerima uang duluan tapi mereka belum ngasih jasanya tapi kan baru DP kalau ternyata si Irwan gak jadi nikah disitu DP-nya angus gak menurut kamu biasanya kalau di Jogja angus gak enggak pak oh serius ya baik banget tapi dikembaliinnya gak semua cuma yang 25% gitu biasanya pak yang 25% dibalikin gitu iya oh nice very nice berarti let's say angus gitu ya artinya DP-nya angus artinya tidak dibalikin gitu ya nah kira-kira apakah ada pengakuan service revenue ya atau rent revenue enggak enggak berarti unearth-nya jadi apa jadi amsyong dong oke yang kedua sekarang ya kalau ketika ternyata si Irwan jadi DP 20% ya dari biaya gedungnya 100 juta si Irwan DP 20 juta kalau enggak jadi kan berarti Irwan rugi ya Irwan rugi dong ya dong Irwan rugi ya kalau ternyata jadi terus gimana dong kalau ternyata jadi dia tinggal lambat 80% lagi nah gimana setiap ya 80% lagi itu dicatat sebagai apa dicatatnya sebagai unearth juga pak unearth juga ya sampai dia berhasil menikah dengan kekasih impiannya ya oke nah terus bedanya dengan advance apa dong kalau kalau advance itu itu dari yang Irwannya enggak pak ya advance itu pencatatan yang dari dari Irwan ya advance itu pencatatan kamu ya kamu mencatatnya sebagai advance sebagai current liability ya bantuin atau warna karunya Rizna deh Rizna Rizna bantuin jawab bantuin menurut Rizna gimana kalau menurut saya pak kalau misalnya advance itu dia kayak yang pernah saya temui contohnya itu kan advance apa untuk employees gitu nah dia dia itu dibayar di depan dan dicatat sebagai current asset pak nah nanti ketika udah terjadinya si employees ini udah kerja nah itu akan dicatat sebagai expense beda lagi dengan unearn kalau unearn itu sebelumnya dia liabilities ketika kita dapat pendapatan di muka kita anggap sebagai hutang tapi ketika kita berhasil udah terlaksana akan kita anggap sebagai revenue dari perusahaan oke ya betul sekali nah kalau DP tadi gimana dong kalau gitu DP non payment gimana pak kalau ada DP rumah eh DP gedung tadi itu menurut Rizna dicatatat sebagai apa tuh sebagai advance atau sebagai yang dinamakan advance from customer itu from employee itu apa maksudnya yang kamu tau kalau kalau yang saya tau kalau advance for employee itu ketika perusahaan ngebayar ngebayar kayak semacam hampir semacam prepaid pak jadi kita yang ngebayar si pegawainya tapi di muka sedangkan si pegawai ini belum melakukan sesuatu pak oke betul sekali jadi advance itu bermacam-macam ya ada advance yang dia DP ada advance yang dia itu adalah apa namanya jadi biasanya itu gini ketika pegawai mau pergi dinas ya dinas keluar negeri atau dinas ke daerah itu biasanya sama perusahaan dikasih duit dulu ya dikasih duit dulu ya dikasih duit dulu ke si pegawainya nah duitnya itulah yang dinamakan advance for employee ya nah biasanya kalau biayanya aja reimbursable cost berarti si pegawai pakai uang dulu-dulu lo beli petiket beli apa booking hotel pakai uang lo dulu ntar udah selesai tugasnya balik ke kantor gue bayar itu namanya reimbursable cost nah tapi kalau ada yang namanya advance itu dia dikasih uang muka duluan gitu ya dia dikasih prepaid duluan prepaid pada cash gitu ya atau prepaid for employee atau advance for employee pada cash untuk apa untuk dia nanti gunakan uang yang uang tersebut untuk keperluan dinasnya untuk booking hotel untuk beli tiket pesawat untuk transportasi disana nah seperti itu itu namanya advance for employee nah kalau DP sebetulnya ini DP juga bisa diperlukan sebagai advance ya tapi juga bisa diperlukan sebagai unarned juga seperti yang Anggi bilang tadi ya jadi memang konsepnya harus dilihat ya namanya gak usah dilihat makanya tadi saya bolak-bolak kalau ini gimana Anggi kalau Anggi ternyata tetap setia gitu ya sama Kang Irwan maksudnya sebagai unarned jadi tetap kekeh bahwa itu unarned betul sekali itu betul ya bisa dicatat sebagai unarned bisa juga dicatat sebagai advance tapi yang posisinya di current liabilities yang kita lihat adalah konteksnya makanya tadi saya tanya ketika DP tersebut dilunas gagal gitu ya maksudnya si Irwan gak jadi nikah disitu atau gak jadi nikah gitu sehingga uang uangnya kan angus ternyata Irwan mau melamar si pemilik gedungnya gitu maksudnya Anggi gak enggak nih oke 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 oh dia gak enggak ya ini enggak 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 maksudnya di sini kok ketawanya kayak puas banget sih si Anggi gak enggak nih alhamdulillah deh oke jadi ketika ternyata si Irwan gak jadi nikah disitu artinya apa artinya unarned tadi gimana dong dibalikin gak cashnya gak dibalikin pak berarti dia akan mengakui itu sebagai gain bukan revenue ya kalau revenue itu berkaitan dengan operating ya operasional nah kalau yang occasionally yang kadang-kadang terjadi maka dia maksudnya ke gain ya maksudnya ke other income seperti itu ya nah oke paham nah kalau ternyata cuma 25% aja pak yang dibalikin yaudah berarti unearned pada cash 25% pada IGD gain 75% ya nah gitu ya jadi akuntasi itu memotret transaksi oke judulnya bisa beda-beda tetapi maknanya harus sama ya gitu oke nah sekarang tadi kan udah ya unearned advance udah nah sekarang deposit nih cie 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 kalau gopay wan gopay maksudnya kepada apa wan maksudnya pak masuk ke ada apa maksudnya kamu mau masuk ke orang tuanya Risa atau Anggi kamu milih lah Aceh atau ke Jogja gimana sih kamu oke oke gopay 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 tau gak gopay Shopee pay gopay ovo tau gak oh tau pak nah apakah dia deposit apakah dia advance atau apakah dia unearned dia masuknya ke berarti deposit pak soalnya kayak kita nyimpen uang nah siapa yang mencatat deposit tersebut apakah kamu atau Gojek dari pihak bank dari pihak sananya hmm saya gak mau pake bank pokoknya Gojek deh ya Gojek oh maksudnya kau pengen bank oh yaudah deh yaudah gini deh nabung ya tabungan ya tabungan ya ya pak nabung ya untuk memilih diantara mereka berdua siapa yang beruntung menjadi korban kamu salah ya korbannya ini enggak enggak jadi intinya kamu nabung di bank ketika kamu nabung di bank kamu mencatatnya sebagai kamu keluar cash kan ya keluar cash ya nah kamu mencatat debitnya apa receivable so kayaknya ya gitu ya nah kemudian bank akan mencatat itu sebagai apa sebagai deposit gitu ya sebagai deposit pertanyaan saya sekarang apakah deposit di bank tersebut dicatatnya di current diabetes atau non-current 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 kenapa non-current bukannya tadi munculnya bukan di non-current ya tergantung pak non-current gimana kenapa non-current kalau misalkan jangka panjang berarti non-current pak kalau misalkan depositnya itu banknya banknya mencatat sebagai apa banknya yang mencatat non-current itu banknya atau si banknya mencatat sebagai current banknya mencatat kalau misalkan tidak lama berarti mencatat sebagai current kalau misalkan lama berarti non-current non-current ya biasanya mencatatnya sebagai apa kamu sebagai manajer banknya si Rizna sama Anggi nabung di bank kamu eh ada Rizna ada Anggi nih nah kamu catatnya sebagai apa tuh seringnya kamu akuntannya deh kan sebagai liabilities kan nah kira-kira kamu sebagai manager akan memposisikan deposit dari si Anggi sama si Rizna sebagai current atau non-current non-current kan pak kalau gak salah kan non-current ya pak saya tidak ada benar atau salah disini ya yaudah non-current pak non-current non-current apa ya karena karena logika pakai logika biasanya biasanya kalau biasanya kalau orang mendeposit orang itu buat jangka panjang jadi buat nanti kan bisa sama pihak banknya bisa dijadikan lagi ya betul betul bisa di nanti jadi pihak iya ya gitu lah pokoknya nanti dari pihak banknya nanti si uang tersebut bisa dipinjamkan ke orang itu pak oke berarti itu kamu sebagai pihak bank akan mencatat deposit sebagai non-current dan disini memberikan sebagai non-current non-current aset non-current liabilities non-current liabilities NCL kapan itu bisa dicatat sebagai current liabilities kapan Anggi itu bisa dicatat sebagai current liabilities deposit yang kamu berikan ke bank bank itu akan mencatat sebagai current liabilities atau non-current tadi kan kata Irwan non-current pak karena biasanya deposito itu kan lama nah saya tanya saya saya balik bisa gak itu sebagai non-current eh sebagai current liabilities bisa pak gimana tuh karena kan bisa juga suatu waktu diambil sama si sama si siapa yang yang nabih disitu pak betul karena bisa suatu waktu diambil sama yang nabung disitu nah kalau Anggi mencatatnya sebagai current kalau Irwan mencatatnya sebagai non-current karena kalau kata Irwan itu mah biasanya disimpannya lama pak bisa gak diambil suatu waktu jawabannya bisa berarti bisa non-current bisa current dong jawabannya ini adalah gimana tergantung buka depositonya gak sih pak ya gimana gimana siapa ini yang tergantung nasabah tergantung nasabah itu membuka depositonya berapa bulan jangka waktunya betul jadi ketika kalian mau menabung di bank kalian itu ada jenis produk yang bank tawarkan ada yang produk deposito berjangka ada produknya itu tabungan kalau dia deposito berjangka maka dia non-current karena kenapa tidak bisa diambil dalam jangka waktu yang ditentukan misalkan 5 tahun nah itu namanya deposito berjangka nah kalau dia tabungan maka sifatnya dia akan current gitu karena kenapa bank akan mengasumsikan bahwa dia bisa suatu saat diambil oleh si nasabah seperti itu ya jadi memang bisa karena atau non-current memang tergantung judgmentnya tergantung judgment dan tergantung apa namanya tergantung karakteristik dari produk yang ditawarkan ya oke ya udah ya udah baik Anggi udah gini aja jadi kesimpulannya 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 kalau kamu tuh mengharapkan mereka berdua untuk jangka panjang tapi sayangnya kamu bertepuk sebelah tangan karena Neng Anggi sama Rizna cuma menganggap kamu itu sebagai current diabetes aja ya oke udah nasib berduaan lah ya baik silahkan masuk ke breakout room saya bikin menjadi grup-grup kecil ya menjadi 8 breakout rooms 8 ya ini ada berapa sih 9 8 breakout rooms silahkan bergabung dengan breakout masing-masing saya akan asyinkannya otomatis silahkan kerjakan latihan neracatnya 4-14 ya berapa sih 1 2 3 5 ya 5-15 ya saya kok lupa silahkan kerjakan latihan di bukunya Pak Lutri ya latihan 5-15 dan 5-14 ya bukunya Pak Lutri mana ya tunggu sebentar saya buka bukunya Pak Lutri dulu ya coba kalian cek latihannya 5-15 bukan oh ternyata udah saya close ya oh iya 4-15 ya 4-15 sama 4-14 ya laporan posisi keuangan oke untuk saya akan bagi ke dalam 8 rooms kelompok 1 sampai room 1 sampai 4 mengerjakan 4-15 room 5 sampai 8 akan mengerjakan 4-14 ya Mais tolong dicatat ya Mais ya 1 2 3 4 4 15 5 6 7 8 masuk ke 4-14 ya oke saya bagi sekarang juga 1 1 2 3 silakan open all rooms dan masuk ke dalam roomsnya masing-masing silakan dismiss saya keberi waktu 15 menit ya loh 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 kok terkulos pak pencet kencet 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 astagfirullahaladzim pak sorry sorry saya pencet lagi ya kepencet maaf maaf kepencet bentar ya setelah pakai drama dulu kita nih ya oke 1 2 3 action masuk lagi kembali silahkan masuk lagi silahkan masuk lagi ya Rizna buruan masuk oke Made juga sama oke sip terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Kemudian Accumulated Accumulated di Di PPA juga Ada dua tuh Contra account Itu adalah kontra account dari Machine tadi Investment in subsidiary Investment in subsidiary Di non-current asset Non-current asset Bagian investment Kemudian revaluation Revaluasi tadi tuh ada Aduh, apa tadi namanya AOC Betul sekali Di AOC ya Oke, next Buildings Itu udah biasa Akun receivable Akun receivable di Asset Current asset Share capital Share capital Share capital Itu di equity Mbak Mortgage bonds Do in Non-current Non-current ya Kenapa? Karena Apa ya Dia Ayo teman-teman yang lainnya Karena Mortgage bondsnya itu Jatuh Tempo Di 2022 2022 Lebih dari satu Periode akuntansi Pak Betul sekali Karena jatuh tempo Di 2022 Dia Masnya non-current Good Yuda Landhold sekarang Apa Pak? Landhold for speculation Oh ini Asset Investment ya LTI Petty cash Petty cash di Karena aset Oke Di cash and cash Equivalent ya Boleh juga Dipisahin gitu Boleh Kemudian Afda Afda kan Ngurangin Ngurangi Kontra account dari Kontra accountnya Berarti lawan Economing Ya Pak Ya Air ya Terus sekali Kemudian Akun payable Akun payable Di current liability Sekarang yang terakhir Advance from customer Masuk mana? Current liability Pak Current liability Nah disini SC menjual Mesin seharga Rp40.000 Itu udah termasuk Penjualannya belum Yang di Mesin Rp1350 Mana Oke Kita masuk yang atas ya Karena suasana sepi Nomor 4 tuh ya Nomor 4 Salah satu usaha bisnis Toko jeruk purut Dihentikan Oke Dihentikan ya Oh Iya Nah Kemudian Toko dijual Mendapatkan laba Rp200 Belum pajak Nah Apakah itu berkaitan Dengan Investment In subsidiary Atau tidak? Yang MSC itu Yang nomor 4 Kayaknya berkaitan Pak Berkaitan? Yakin? Tidak tahu Pak Menurut yang lain Gimana? Gimana izin Pak? Siap Kalau menurut saya Tidak berkaitan Pak Kenapa? Tidak berkaitan? Karena di laporan laba rugi Udah dimasukin Terus Itu Udah ditutup nanti Di Di closing entries Betul sekali Sebetulnya Yang penting Reasoning Yang penting Reasoning bagi saya Karena Saya melihat reasoningnya Terus terang saya melihat reasoningnya Walaupun jawaban kalian Berbeda dengan Coach jawaban saya Tapi saya lihat reasoning kalian Kalau reasoningnya masuk Ya poinnya Mendekati lah Mendekati benar Oke Jadi ini Ini sebetulnya Bisa berkaitan ya Dengan investment in subsidiary Karena Harus hati-hati Karena disini adalah Satu-satunya usaha bisnis Nah masalahnya Masalahnya adalah Apakah MSG itu adalah Bagian dari subsidiary-nya Atau tidak Nah disini tidak ada Keterangan lebih lanjut Nah makanya tadi Kalau Yudha mengasumuskan Itu tidak Pak Itu Sudah ditutup Dan sudah dilaporkan Di laporan kohon Itu benar juga Bisa jadi Apa itu tidak salah Itu tidak salah Sehingga Menurut Apa Kelompok kalian Kira-kira ini dimasukin Atau enggak Kalau dia Dikeluarkan Maka investment in subsidiary Harus dihapus Halo Berarti Termasuk Pak Termasuk Coba lihat Selisihnya Bukan selisihnya Apa namanya Nilainya berapa Itu yang pertama Kalau dia termasuk Lihat nilainya Nilainya 145 ribu Yang atas Nilainya berapa Terdapat loss Kemudian Toko dijual mendapatkan Lapa Berarti disitu Harus diketahui Book value-nya dia Nah Berarti kan ya Kalau itu berkaitan Kamu harus tahu dulu Book value dari MSC itu berapa Ya Kalau ternyata Book value-nya adalah 145 ribu Maka itu Bisa kita hapus Tetapi kalau tidak diketahui Maka Apa namanya Yang Yudha katakan tadi Itu sudah sangat tepat Sudah sangat tepat Bisa dipahami ya Jadi gini Ini tricky-nya adalah Jangan-jangan itu berkaitan Dengan yang investment in subsidiary Ya kan Itu yang pertama Kedua Kalau itu berkaitan Maka kamu cek Di nomor 4 itu Ada book value-nya enggak Gitu ya Kalau ada Maka yang investment in subsidiary itu Ini kan pertama Gak ada keterangannya ya Kita berarti Menggunakan asumsi Tapi asumsi harus logis Gitu Harus logis Saya ajarkan cara Menggunakan asumsi logisnya Pertama kamu lihat Di investment in subsidiary Dia 145 ribu nilainya ya Nah Kalau dia 145 ribu nilainya Maka itu fair value-nya 145 ribu Nah Yang MSC itu Itu harus diketahui juga Diketahui enggak disitu Fair value-nya Atau book value-nya Paling kira sama deh Book value-nya Kalau tidak Diketahui Karena disitu Ada yang namanya Terdapat loss Kemudian toko dijual Mendapatkan laba Mendapatkan laba Nah Mendapatkan laba 200 ribu Sebelum pajak Nah Kira-kira Awalnya Berapa tuh Bisa ditambahkan Ke 125 Atau bisa juga tidak Gitu kan Nah disini Yang tepat adalah Itu tidak berkaitan Karena kenapa Karena tidak ada Informasi lebih lanjut Yang bisa Membuat kita Menghubungkan Antara MSC Dengan investment In Subsidia Apa Bukti Evidence Lebih lanjutnya Yaitu Fair value Dari MSC-nya Tidak dijelaskan Disitu ya Kalau dijelaskan Maka hati-hati Kalau dia sama Gitu ya Dan kalau ada Related Kalau soal yang bagus Nanti akan ada Relaksinya Gitu ya Nah maka itu Kamu harus hapus Gitu ya Investment Subsidia Harus dihapus Untuk soal ini Memang kami rancang Itu tidak berkaitan Itu tidak berkaitan Memang kami rancang Itu tidak berkaitan Oke Nah sehingga Diabaikan Nomor empat ya Berarti investment Subsidia dari Tidak jadi dihapus Oke Kemudian Yang kelima Sekarang MSC terkena banjir Nah itu Sudah masuk ke Income statement Yang keenam MSC menjual mesin Nah Disini kamu perhatikan Ada kaitannya Tidak ada nilai mesin Yang 1,350 itu Kalau ada kaitannya Bisa dihubungkan Tidak kira-kira Menurut Kelompoknya Kang Yuda Sama Kelompok Apa Sama Pebri Coba Coba Dianalisis Kira-kira Menurut kalian Masuk gak tuh Kalau tadi kan Emang Ada kurang informasi Kalau tadi ya Sehingga Karena kurang informasi Kita tidak bisa menyimpulkan Mengasumsikan bahwa Itu berkaitan Iya kan Nah Kalau yang tadi Yang investment in subsidiary ya Nah kalau yang ini Nah kira-kira Bisa kita kaitkan gak Informasi itu Udah cukup belum Bagi kita untuk menyimpulkan bahwa itu berkaitan Nah disinilah judgment ya Oke Gimana Coba Menurut Pebri dulu deh Gimana menurut kamu Gimana Pak Keputus-putus Pak Oh saya keputus-putus Oke Bisa kedengeran Gimana Tes Tes Bisa Pak Oh bisa ya Baik Sekarang Sinyal saya jelek Pak Oh sinyalnya jelek ya Kang Yuda Bisa nanggung gak Kang Yuda Mohon maaf Pak Belum bisa ngambil kesimpulan Pak Oh belum bisa ngambil kesimpulan Kenapa belum bisa Yang pertama Kan sebelum neraca itu Pasti ada Apa Laporan laba rugi dulu Pak Gitu Terus Kalau misalkan udah ada laporan laba rugi Berarti kesimpulannya Ini terkait Pak Dengan poin nomor 6 Dengan poin nomor 6 6 ya Oke Oke Hati-hati ya Kalau disini ya Jadi Terus Balance gak Coba Balance gak Balance gak Oke Oke ya Jawabannya adalah Berkaitan gak ya Kasih tau gak ya Jawabannya adalah Ada deh Oke Gak berkaitan Kenapa gak berkaitan Kenapa gak berkaitan Kan disini mesin ya Halo Putus-putus gak sih suara saya Putus-putus Pak Suara saya putus-putus Kayaknya saya aja Oh gitu ya Oke Nah disini hati-hati ya Disini adalah Pertama Ada kata-kata disini Berapa transaksi 2019 berikut Ya Ternyata belum dimasukkan Kedalam Angka laba Sebelum pajak Nah itu kuncinya Ya Itu kuncinya Ternyata belum dimasukkan Kedalam angka laba Sebelum pajak Laba sebelum pajak Positinya di Sofi Atau di Soci 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 Pak Iya ya Artinya Ini Terikat Informasi ini Hanya berhubungan Dengan Soci Saja Ya Itu yang pertama Ya Yang kedua Yang keempat tadi ya MSC Kira-kira ada kaitan Dengan investment in subsidiary Kalau aslinya ini berkaitan Ya Kalau dia Penjualan lini bisnis Nah Biasanya di CLK Nanti dikasih tahu Oh ternyata yang dijual itu Ternyata adalah Part of investment in subsidiary Nah tapi disini Kita bisa menyimpulkan Ke informasi tersebut Jawabannya tidak bisa Gitu ya Kenapa tidak bisa Karena Gak ada penghubung Gak ada yang menjelaskan Bahwasannya Usaha bisnis tersebut Adalah Investment in subsidiary ini Gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Petunjuk kedua adalah Tidak ada fair value Yang kita Tampilkan disini Ya Maksudnya yang ditampilkan Kok kita lagi Yang ditampilkan disini Berarti yang nomor empat Tidak berhubungan Kemudian yang kelima Sekarang Kalau kelima Sudah jelas ya Gak ada hubungan Dengan raca Yang keenam sekarang Mesin 40 ribu Costnya Kemudian Mesinnya ini Ini berhubungan Ini belum dimasukkan Di dalam Si Soci nya Tetapi apakah ini Sudah include Dinilai raca ini Nah Padahal ini semua Itemnya diketahui Costnya diketahui Akumulasinya diketahui Gitu ya Fair value-nya diketahui Lengkap nih Kita harus curiga Wah jangan-jangan ini berkaitan Nah oke Kita pastikan Langkah yang berikutnya adalah Baca yang bawahnya Di samping Harus menyajikan kinerja laba Akutan MSC Mas Kumambang Menyiapkan laporan Posisi keuangan Akhir 2019 Diketahui Apa Tarif pajak 20% Dan RE Data posisi keuangan berikut Sudah Perhatikan ya Sudah Mengakomodasi Perubahan Akibat Transaksi nomor Ini salah nomornya ya Maksudnya 1-3 ya 1-3 di atas Nah ini kunci terakhirnya Gitu ya Kalau yang nomor 6 ini Sebetulnya ada kaitannya Tetapi Di Apa Di Apa ya Di bantah gitu Maksudnya tuh Keraguan kita Di bantah Dengan adanya kata-kata ini Bahwa data Kelakuan berikut Sudah mengakomodasi Perubahan Akibat transaksi 1-3 Artinya apa Ini udah bersih Gitu loh Artinya apa Kalaupun nomor 4 ini Ada kaitan dengan subsidiary Maka itu udah termasuk Ini adalah udah setelah penjualannya Setelah dia dihapuskan Sisi subsidiary-nya Itu kalau memang ada kaitannya Nah yang nomor 6 Mesin Mesin pun ini udah dihapus Artinya nilai 1-350 ini Sudah bersih Sudah termasuk Mesin yang sudah dijual Gitu ya Nilai ini udah excluding Udah Udah excluding atau including sih Udah termasuk Nilai mesin yang sudah dijual Artinya udah hilang Tuh sebesar berapa Sebesar 60 ribu Gitu ya Udah hilang dari bukunya perusahaan Artinya apa SoftP ini udah bersih Kalian tinggal plotting aja Nah Lain halnya dengan Sochi Socinya Ada info disini Bahwa ini belum masuk ke Sochi Sehingga ini harus Disesuaikan Socinya Kalau SoftP Kalau SoftP ini udah aman Ya Nah gitu cara membacanya ya Jadi Pahamin lo step by step Kalian harus kritis Oh ini jangan-jangan ada kaitan Dengan yang subsidiary ya Karena kan subsidiary Juga adalah salah satu usaha bisnis Kemudian yang ke-6 Oh ini ada kaitan yang ada mesinnya Jangan-jangan ini berkaitan nih Gitu ya Tapi Alhamdulillah nih Kami sudah menyajikan Bahwasannya Sebedata perubahan di atas Sudah diakomodasi Dalam nilai yang Sochi ini Sehingga That's it Makanya tadi saya tanya Kenapa Yud Riesling-nya Nah Kayaknya belum bahas yang ini Yud ya Iya ini senjata pamungkasnya Sebetulnya ya Senjata pamungkasnya ya Oke Bisa dipahami? Disin bertanya Pak Siap Siapa yang bertanya? Siapa ya? Saya kok gak kelihatan Siapa? Maisha Silahkan Maisha Tadi Tadi kalau misalnya Berkaitan Gak ada kata-kata Sudah mengakomodasi perubahan Berarti Di SOFP-nya ACC Dep-nya yang Dikurangin ya Pak Karena Betul Akumulasi depresinya Nanti akan berkurang Mestinya juga dikurangin Nilainya ya Oke Pak Makasih Pak Gitu Nah Cuman gini ya Maksudnya Insya Allah Di SOFP-nya Nanti itu Kami akan berusaha Karena gue Dua suka juga ya Insya Allah kami akan Berusaha Untuk Menghilangkan Keraguan-keraguan Tadi ya Jadi Multitafsir Itu yang Yang berusaha Kita Apa namanya Kita minimalisir Sehingga Soal ini Bisa ditafsirkan Sama oleh Sebagian besar lah Semua siswa Gitu ya Dan juga Sebagian besar dosen Gitu ya Mungkin 100% Gak mungkin ya Cuman Paling tidak Ada kata-kata ini Berarti udah Keraguan itu sudah hilang Tidak ada Multitafsir lagi Nah Kalaupun nanti Ternyata soal ini Saya ubah Ya Kamu-lain harus Enggak juga Kalau ternyata itu Belum dimasukkan Nanti ada kata-kata Paling belum dimasukkan Ya Tapi hukum asalnya Kalau gak ada kata-kata Yang ini nih Sudah mengakomodasi Maka kalian harus Lakukan koreksi Ya Di softmeenya ya Oke Harus lakukan di softmeenya Koreksi ya Dan nanti yang nomor 4 ini Nanti bisa ditambahkan Lebih lengkap Ya Ada fair value-nya Ada cost-nya juga Berarti Tidak ada Apa namanya Halangan bagi kalian Untuk tidak Men-adjust Data itu Terhadap softmeenya Itu kalau apa Kalau nanti Tidak ada kata-kata Akomodasi ini Oke Itu hukum asalnya ya Hukum asalnya Relate Ke softmeenya Tapi disini Sudah dibatasi Bahwasannya Ini sudah Diakomodasi Kalau udah diakomodasi Maka itu Oke Oke Kalau gitu Saya cek dulu ya Hasil kerjaannya Kalian Mana Bond sinking fund Investment Land hope for speculations Benar gak ya Benar gak ya Benar ya Oke Next PPE-nya Land Sekian Machine Geding PPE betul Integible asset Juga betul Current asset Bawah lagi Coba bisa di-scroll ke bawah Rufai Inventory Cash Bisa di-scroll ke bawah Ini ya Apa Si Excel-nya Ini mengingatkan Untuk mengisi portal Pak Oh iya Siap Ini seharusnya Sudah habis ya Malah kita Tapi ini Saya minta izin 5 menit dulu ya Oke Oh kayaknya Ngeheng Oke ya Langsung cepat aja Cash equivalent Harus di-parleng Di-parleng bawah Kalau dia Yang di-atas itu Inventory Account receivable Setelah ada cash Yang paling liquid Ditaruh di-parleng bawah Yang paling liquid Ditaruh di-parleng bawah Nah seperti itu Kurang lebih ya Ini kayaknya Komputernya juga Mungkin Sudah Menadakan Pak Buran pulang kok Pak Nah gitu ya Pak cepetan selesai dong Kita udah hampir Pecah nih Pak Baik Baik Sudah kelihatan Belum Pak Gimana Rupai Belum Bisa di-scroll ke bawah Bentar Pak Oke Take your time Baiknya Jadi seperti itu ya Saya ajarnya kepada kalian Gimana cara membaca soal Dan juga cara menaksikan soal ya Dan disini saya cek Ini udah land machine Beliling sudah betul Kemudian bisa pindah ke bawah lagi Scroll ke bawah Oke Itu juga Inventory Cash Upda Nah udah betul ya Cash and cash equivalent Dipindahkan di paling bawah ya Nanti ya Di bawah petty cash ya Oke Pak Oke Nah equity sekarang saya lihat Baik Pak Share ordinary Premium Blah 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 Udah betul And current liabilities Juga udah betul Kemudian Current liabilities Juga sudah betul ya Akun payable Ditaruh di paling bawah ya Advance Bisa sih Advance Karena advance juga dia liquid ya Maksudnya tuh bisa Di Lunasi Setiap saat Balance gak nih Balance Pak Gimana cara yang ngebalance ini ya Di return earnings ya Di return earnings ya Di semuanya Pak Hah Iya Pak Oke saya cek return earningsnya ya Betul sekali Return earningsnya adalah 7,3 50 Betul ya Ini sudah balance ya Dan jawaban kalian 8,4 7,50 itu sudah Benar juga ya Oke Jadi caranya adalah Kalau kalian nanti Return earnings itu terakhir Ntar disesuaikan terakhir aja Biar balance Tapi balance Menurut tuh benar ya Ini saya cuman kasih tau Cara cepatnya Agar Kalian tidak salah banget Yang penting balance Balancenya diatur dimana Di return earningsnya ya Nah nanti saya ceknya gampang Return earningsnya sama Berarti jualannya sudah Betul ya Oke Silahkan di tutup Ya Ada yang ingin tanyain Udahlah ya Oke Baik Kita sudah mengerjakan Yang Sophie Itu adalah rangkaian Dari yang Sophie Yang minggu kemarin ya Untuk yang 4,14 Gimana Irwan Mabok gak Mana sih Irwan Udah ditutup Itu banyak Oh itu dia Inggrisnya banyak sekali Ke bawah ya Jadi Plotting Adalah kunci Ya 4,14 Itu plotting Ya Kalau yang 4,15 Itu bukan plotting Tidak hanya segera plotting Plottingnya gampang Tapi Memaknai Angka yang di atas Dikaitkan dengan yang bawah Oke Seperti itu ya Hukum asalnya harus diingat Kalau tidak ada kata-kata itu Maka Dia harus mengurangi Maksudnya Belum di adjustment Yang belum dimasukkan itu Harus mengurangi Angka di Sophie Kalau tidak ada Kata-kata akomodasi tadi Ya Baik Mudahan yuk Kalau gitu Saya cukupkan Sampai disini Sebelum saya tutup Coba disimpulkan Oleh Siapa ya Oleh Agung deh Oleh Agung Wira Coba disimpulkan Pertemuan hal ini Di mana Pak Silahkan disimpulkan Apa yang kita bisa Perlelukan manfaat Dari pertemuan kali ini Apa manfaat yang bisa kita Perlelukan dari pertemuan hari ini Dan pertemuan kali ini Membahas tentang apa Kuncinya apa Agar kalian bisa Mengerti soal Ujian nanti Kuncinya ya Teriti Pak Keliti Masukin akun Sama Nilainya Oke Jadi kuncinya adalah Keliti Gitu ya Pertama Kita harus ngapain dulu Kalau gitu Kenapa Pak Kita harus meng-cluster Apa dulu Dari mulai Dari aset Non-current aset Dari aset ya Dari aset terus Aset itu Yang pertama Non-current aset Terus Kayaknya putus-putus deh ya Oke Udah Pak Oke Udah Udah lah Udah Baik ya Udah sore juga Dan saya juga Harus ada rapat Dan juga Sudah melebihi Jam normal kita Kita harusnya 2,5 jam ya Ini udah lebih dikit Baik Kesimpulannya saya simpulkan aja deh Intinya Kunci dalam mengerjakan soal ini adalah Melakukan klasifikasi Klasifikasi aset Kalian harus Pertama kali Yang harus Kalian pertama kali Laguan adalah satu Kalian harus Clustering dulu Mana yang non-current aset Non-current aset Maksudnya nanti bikin Non-current aset Ada banyak Ada LTI Kemudian long-current investment Ada PPE Ada intangible Dan ada other asset Nah ini kalian harus Hafal Posisinya apa aja Jadi nanti ketika ada list ke bawah Kalian tandain Non-current aset LTI Gitu ya Non-current aset LTI Kemudian non-current aset PPE Non-current aset Apa gitu Jadi harus Harus spesifik Nah dari situ Baru nanti kalian tinggal Mengelompokkan Yang LTI Di kelompokan Dan yang LTI Yang Order aset Di kelompokan Dan order aset Yang current aset Di kelompokan Dan current aset Gitu ya Nah yang paling krusial itu Di non-current dulu Karena banyak Proteinnya Kalau di non-current Diabilities Cuma dua Diabilities itu Non-current sama current Di non-current Diabilities Tidak di breakdown lagi Langsung Dicemlungin aja Kayak gitu Cemplungin aja Beda dengan non-current aset Cemplungin aja Diklasifikasikan kembali Kedalam LTI Order aset LTI PPE Intangible Dan order aset Gitu ya Nah jadi kuncinya disitu Pertama Ditandain dulu Gitu ya Kemudian dikompokan Kemudian apa Hitung return earningsnya Ya Return earningsnya Nah return earnings ini Gimana caranya Biar aset Sama dengan Liability Plus equity Itu balance Ya Tinggal diatur disitu Ya Cara cepatnya Seperti itu Tapi belum tentu Benar Sekali lagi ya Balance belum tentu Benar Kalian cuma Memanipulasi Di return earnings Nanti tinggal Disocokkan Dengan jawaban saya Paling tidak Usaha kalian itu Sudah Ada kelihatan Gitu ya Gak ngasal Nah gitu ya Kuncinya ya Jadi silahkan Disesuaikan Return earningsnya Nanti ya Sehingga membuat Balance ya Membuat balance Meskipun balance Belum tentu benar Kalau tidak balance Sudah pasti salah Oke Baik Udah itu aja Cukup Sampai disini Sangat penyenangkan sekali Bisa ketemu dengan kalian Nanti kita bertemu lagi Di hari Selasa ya Oke Ini masih kurang Saya merasa masih kurang Bahwasannya Tadi saya kebanyakan Nanya Kenapa-kenapa Karena Ketika saya tahu Mungkin kalian hanya Latihan soal di pamutar Saya mengambil keputusan Kayaknya kalian penting deh Untuk saya gali Pemahamannya Makanya saya tadi banyak Nanya ya Ke Anggi Ke Rizna Dan ke yang lain Saya banyak bermain di mereka Ke Irwan juga Bukan apa-apa Itu untuk Mematangkan lagi Konsepnya Seperti apa-apa Biar kalian lebih matang lagi Konsepnya Lain halnya Kalau misalkan Pamutar Sudah mendilarkan Serai detail Saya tidak akan Mengambil keputusan Kayak tadi ya Banyak nanya Kemudian dan sebagainya Saya kemungkinan Akan langsung Mengambil keputusan Latihan soal Seperti itu Karena terbukti Alhamdulillah Ketika Kalian sudah Matang konsepnya Mengerjakan soal itu Sudah tinggal Karena sangat simpel sekali Oke mudah-mudahan Di hari Selasa nanti Kita bisa ngejar Latihan soalnya Yang banyak Jadi target saya itu Kalian presentasi Dan kalian Saya tanya-tanya itu Setengah jam Sejam Kurang lebih lah ya Setengah jam Sampai 45 menit Saya jelasin Kemudian Baru sisanya Sejam berikutnya Adalah untuk Latihan soal Masuk ke breakout room Bercanda dengan teman kalian Ngegosipin orang Nah silahkan deh Oke mudah-mudahan Kita hari Selasa Bisa atur lebih baik lagi Dan mudah-mudahan Kita bisa perkaya Dengan latihan soalnya Tadi saya sudah jelaskan Kenapa saya tidak banyak Latihan soalnya Karena saya Mengambil keputusan Perlu menguatkan Konsepnya Oke Sudah ya Capek Sampai jumpa lagi Until we meet again Don't forget to like And subscribe And Kuiah belajar Anihasyo Kamsahamida This is Resi Adra Sending off Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3, 2, 1 Waalaikumsu Bye mamen Ciao Ciao